Intro Halo rekan-rekan mahasiswa dimanapun Anda berada Saat ini Anda kembali menyimak video penjelasan materi perkulian di mata kuliah Ekonometrika Dasar Dengan saya Tau Singgibau Bagaimana kabar Anda hari ini? Saya berharap Anda semua selalu sehat dan tetap semangat mengikuti perkulian daring dengan saya Karena jika Anda semangat, saya yakin Anda bisa memahami penjelasan materi perkulian kita melalui video pembelajaran ini Sudara pada pertemuan kita minggu yang lalu kita sudah belajar apa itu Ekonometrika Bagaimana metodologi yang harus kita lalui untuk mempelajari Ekonometrika Tentunya metodologi modern yang akan kita gunakan Nah pada hari ini kita akan meneruskan materi perkulian kita di Ekonometrika Dasar Dengan mempelajari materi inti Ekonometrika Yaitu kita awali dengan model regresi linear sederhana Nah bagaimana penjelasan materi kuliah tentang model regresi linear sederhana Silahkan Anda simak penjelasannya melalui video ini Dari awal sampai dengan selesai Sudara pada hari ini kita akan belajar dengan topik model regresi linear sederhana Atau sering kita gunakan istilah model regresi sederhana Nah sebelum kita melihat bagaimana mengistimasi model regresi sederhana Menguji uji spesifikasi, uji hipotesis, dan analisis model regresi sederhana Pertama kita harus mengenal sejarah asal-masal dari regresi yang akan kita gunakan ke depan Nah menurut sejarah bahwa istilah regresi ini pertama sekali digunakan oleh seorang ahli bernama Francis Galton Ada artikelnya yang berjudul Family Legnese in Stature sekitar tahun 1886 Di dalam artikelnya tersebut Galton mengatakan bahwa Orang tua dengan tinggi badan yang lebih tinggi Umumnya mempunyai kecenderungan anak yang lebih tinggi pula Sebaliknya dengan orang atau tinggi badan orang tua yang lebih rendah Umumnya mempunyai kecenderungan anak yang lebih rendah juga Hanya saja menurut Galton bahwa dari hasil penelitiannya Secara umum tinggi badan atau tinggi rendahnya anak ini Akan mengikuti perkembangan tinggi rata-rata populasi Jadi misalnya kalau orang Eropa rata-rata populasinya kan tinggi badannya tinggal lebih besar ya Foser tubuhnya Nah biasanya anak-anak yang di sana memiliki kecenderungan yang lebih tinggi juga Dibandingkan dengan orang Asia yang memiliki tinggi badan yang relatif lebih rendah Dibandingkan dengan orang Eropa Oleh karena itu rata-rata tinggi badan anak-anak yang dilahirkan di Asia Umumnya jauh lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata tinggi badan yang dilahirkan di Eropa Karena anak-anak yang dilahirkan di kedua tempat ini mengikuti rata-rata tinggi badan populasi yang ada di tempat dilahirkan anak tersebut Nah jadi ini asal-masal dari regresi sehingga dari kecenderungan ini kemudian dikembangkan dalam sebuah alat analisis Itulah yang kita sebut dengan regresi Nah melihat dari asal sejarah atau sama-asal dari regresi tersebut Maka secara konseptual sebenarnya kita bisa mendefinisikan Analisis regresi ini merupakan alat analisis yang melihat hubungan ketergantungan Antara variable terikat atau disebut dengan dependent variable dengan variable bebas atau independent variable Jadi di dalam model regresi kita akan melihat hubungan ketergantungan Nah dalam analisis regresi nanti kita akan mengenal ada dua istilah variable Yaitu ada variable dependent atau variable terikat dan variable bebas atau variable independent Lebih luas lagi konsep regresi ini dapat dikatakan merupakan studi tentang bagaimana variable dependent Atau variable bebas dipengaruhi oleh satu atau lebih dari variable bebas Dengan tujuan untuk mengestimasi dan atau memprediksi nilai rata-rata variable dependent Berdasarkan pada nilai variable independent yang telah ditakui Jadi nilai variable terikat dapat diestimasi atau dapat diprediksi nilai rata-ratanya dari Atau didesarkan pada rata-rata nilai variable bebas yang ada Nah inilah konsep regresi yang akan kita gunakan pada alat analisis kita ke depan Berbicara tentang regresi kadangkala kita mengatakan memiliki kesamaan dengan kausalitas dan korelasi Padahal sebenarnya memiliki perbedaan yang jelas antara regresi, kausalitas, dan korelasi Di mana letak perbedaannya? Kita lihat misalnya antara regresi dan kausalitas Kalau di dalam analisis regresi kita hanya menguji-uji satu arah Atau istilahnya kita melihat bagaimana pengaruhi X terhadap Y Bagaimana pengaruh variable bebas terhadap variable terikat Tetapi tidak sebaliknya variable terikat mempengaruhi variable bebas Nah atau kita sebut dengan istilah hubungan satu arah Nah ini di dalam analisis regresi kita dapatkan ini Tetapi di dalam analisis kausalitas hubungan yang kita maksud di sini adalah hubungan sebab-akibat atau hubungan dua arah Jadi selain X mempengaruhi Y, Y juga mempengaruhi X Jika alat analisisnya demikian itu namanya adalah model kausalitas Nah lalu bagaimana perbedaan antara regresi dan korelasi? Ini terletak kepada koefisien yang akan kita dapatkan Baik koefisien regresi maupun koefisien korelasi Di dalam koefisien korelasi yang kita pelajari di statistika inferential Kita ketahui bahwa nilai koefisien korelasi ini menunjukkan derajat asosiasi Atau tingkat keerataan hubungan antara satu variable dengan variable lainnya Jadi misalnya antara X dan Y hubungannya kuat atau lemah Nanti kita ukur dengan nilai koefisien korelasinya Apakah hubungannya searah atau berbalik arah negatif atau positif? Nah ini alat analisis korelasi itu yang bisa kita jawab Tetapi di dalam regresi tidak hanya sebatas mengetahui hubungan negatif positifnya Tetapi lebih kepada bagaimana nilai variable X mempengaruhi variable Y Jadi ini letak perbedaan antara koefisien atau korelasi dengan analisis regresi yang kita gunakan pada mata kuliah ini Setelah kita memahami definisi dari regresi Maka sekarang kita lihat apa tujuan alat analisis regresi ini Nah ada beberapa tujuan yang ingin kita dapatkan melalui analisis regresi Yang pertama adalah melalui regresi kita bisa menaksir nilai rata-rata variable terikat atau dependent variable atas dasar nilai-nilai variable bebasnya Nah jadi nilai variable Y kita bisa taksir dengan nilai-nilai variable X Kita dapatkan melalui analisis regresi Yang kedua kita bisa menguji hipotesa tentang sifat ketergantungan antar variable Apakah sifat ketergantungannya ini adalah positif atau negatif bisa kita uji melalui analisis regresi Apakah sifatnya ini sangat signifikan atau berarti atau tidak berarti Ini juga bisa kita dapatkan melalui analisis regresi Dan yang ketiga adalah untuk memprediksi atau meramalkan nilai rata-rata dari variable tingkat Yang didasarkan pada nilai variable bebas yang berada di luar rentang sampel Kadang-kadang ketika kita melakukan penelitian kita mengambil dari data sampel Sampel ini adalah bagian dari popuasi Artinya bahwa data yang kita analisis tidak seluruhnya Nah ketika kita menganalisis sebuah model yang hanya menggunakan data sampel Tentu ada beberapa faktor yang lain yang sebenarnya itu mempengaruhi alat analisis kita Tetapi karena kita tidak masukkannya ke dalam model Akhirnya ini bisa mempengaruhi dinamika dari model yang kita bangun Nah ini bisa kita prediksi melalui analisis model regresi Sudah seperti yang kita jelaskan sebelumnya dalam metodologi ekonometrika Bahwa untuk membangun sebuah model harus didasari pada landasan teori yang jelas Maka untuk memulai membangun model regresi yang kita pelajari pada regresi linear sederhana ini Kita juga harus landasi pada landasan teori yang jelas Nah bagaimana cara membangun fungsi regresi atau model regresi Membangunnya kita harus awali dengan pembangunan atau membangun mendesain fungsi regresi populasi terlebih dahulu Nah disini saya memiliki data yang menunjukkan 10 konsumen pada berbagai tingkat pendapatan Katakanlah merupakan data populasi Nah berarti bahwa teorinya adalah teori konsumsi Apa teori konsumsinya? Yaitu ketika pendapatan meningkat maka belanja atau konsumsi seseorang atau masyarakat cenderung meningkat Sebaliknya ketika pendapatan menurun maka konsumsi juga cenderung melalui penurunan Itu teorinya, teori konsumsi Nah oleh karena itu untuk membangun model regresi yang akan kita analisis ke depan Kita awali dengan FRP Jadi FRP kita bangun dari data populasi Fungsi regresi populasi kita bangun dari data populasi Bagaimana maksudnya? Nah mari kita baca data ini Katakanlah data populasi melunjukkan tingkat pendapatan Pengeluaran konsumen pada level tingkat pendapatan tertentu Nah jadi inilah yang saya bawah ini merupakan tingkat pendapatan Yaitu 150, 175, 200, dan seterusnya Misalkan pada level pendapatan 150 Konsumen pertama menghabiskan pendapatannya selesai 120 ribu rupiah Konsumen keempat 130 ribu rupiah Dan konsumen seterusnya Konsumen tujuh katakan begitu adalah 130 ribu rupiah Tentu bervariasi untuk masing-masing responden atau untuk konsumen Dengan merespon pendapatan mereka sebesar 150 ribu rupiah katakan per hari Nah kemudian ketika pendapatannya naik menjadi 250 ribu rupiah katakan begitu Maka si konsumen pertama konsumsinya akan naik dari 120 menjadi 180 Nah ini peningkatannya juga dialami oleh konsumen yang lain Konsumen 2, konsumen kelima, konsumen kelima, konsumen kelima, dan seterusnya Jadi sesuai dengan langasan teori konsumsi tadi Bahwa ketika pendapatan meningkat Ada kecenderungan peningkatan konsumsi masyarakat Nah sampai pada level pendapatan 375 ribu rupiah Kumpulan katakan begitu Maka pendapatan konsumsinya juga mengalami peningkatan Dari 120 pada level pendapatan 150 Kemudian naik menjadi 180 pada level pendapatan 250 Naik lagi menjadi 280 pada level pendapatan 375 Nah kita bisa juga melihat tren perkembangan konsumsi masyarakat ini Sebagai respon atas peningkatan pendapatannya Dari rata-rata pengeluaran 10 konsumen yang kita gunakan sebagai data populasi Yaitu kita lihat bahwa rata-ratanya juga sebenarnya mengalami peningkatan Dari 120 menjadi 145, 160, 180, sampai 305 Karena ada peningkatan pendapatan dari 150 menjadi 375 Jadi data ini menggambarkan teori konsumsi yang kita jawabkan sebelumnya Nah dari data ini kemudian kita bisa membangun sebuah model namanya FRP Karena datanya adalah data populasi Yaitu fungsi regresi populasi Untuk fungsionalnya karena ada hubungan ketergantungan antara pendapatan dengan konsumsi Maka kita bisa lukiskan dengan persamaan ini Bahwa expected value dari Atau nilai harapan dari Y yang ditentukan oleh XI Adalah B0 tambah B1 XI Berarti bahwa dari kasus data yang kita gambarkan Dari data bersebelumnya Maka konsumsi adalah kita bisa lukiskan dalam variable Y Dan pendapatan adalah XI Berarti bahwa nilai-nilai Y yang sangat tentukan atau nilai-nilai konsumsi Yang sangat bergantung kepada nilai tingkat pendapatannya Jadi X adalah variable pendapatan dan Y adalah konsumsi masyarakatnya Nah karena kita menggunakan data populasi Maka kita akan bisa melukiskan data ini nanti ke dalam sebuah garis Namanya garis regresi populasi Atau GRP yaitu garis yang melewati rata-rata bersyarakat dari nilai-nilai Y Karena kita sudah tahu bahwa nilai Y adalah merupakan konsumsi Dari data yang kita gambarkan tadi adalah Y adalah konsumsi Dan X adalah pendapatan Maka B0 dan B1 ini rata-rata adalah nilai koefisien dan konstanta Jadi B0 adalah konstanta dan B1 adalah koefisien Dimana kedua nilai B ini dapat kita katakan sebagai nilai parameter Disebut sebagai parameter karena nilai ini kita peroleh dari data ukuran data populasi Nah perbedaan nanti dengan nilai statistik Kalau statistik adalah nilai yang kita peroleh dari hasil ukuran data sampel Jadi statistik dari populasi ini tolong dijadikan perbedaan Nah kemudian setelah kita membangun FRP-nya dari nilai data yang kita gunakan tadi Maka sekarang kita coba lihat misalnya menggambarkan kira-kira bagaimana Kalau misalnya kita ambil beberapa contoh kasus saja Misalnya untuk tingkat pendapatan 200 Kita ambil sampelnya adalah sampel responden yang pertama Atau konsumen pertama dengan pengeluaran 150 Nah konsumen pertama ini pengeluaran 150 pada level pendapatan 200 Sedangkan rata-rata pengeluaran adalah 160 Berarti bahwa pengeluaran konsumen pertama dibandingkan dengan rata-rata keseluruhan Ada rendah lebih rendah Ada sedisi sekitar 10 ribu rupiah Nah ini kasus yang pertama Kalau kita lihat lagi kasus yang kedua misalnya untuk level pendapatan 300 ribu Maka kita ambil konsumen-konsumen yang keempat Yaitu dengan pengeluaran 260 Kalau kita lihat rata-ratanya lah 240 Berarti bahwa konsumen empat ini memiliki pengeluaran di atas rata-rata Yaitu 260 rata-ratanya 240 Berarti bahwa ada selisih nilai data antara nilai pengeluaran si konsumen Tempat dengan rata-rata secara keseluruhan Nah selisih ini kita bisa lukiskan juga menggunakan grafik atau kurva seperti ini Kalau kita perhatikan bahwa garis merah ini menunjukkan rata-rata pengeluaran konsumen 10 konsumen tadi Yaitu seluruh populasi yang ada Itu ditunjukkan oleh tingkat atau garis warna merahnya Jadi kalau kita lihat garis merah ini semakin naik pendapatannya Maka konsumsi atau pengeluaran juga semakin naik Ini digunakan oleh kurva yang semakin meningkat dari kiri bawah ke kanan atas Nah kalau kita lihat kemudian pada saat pendapatan 200 ribu rupiah Rata-rata pengeluaran seluruh konsumen adalah 160 Tetapi sampel yang kita ambil tadi adalah konsumen pertama pengeluarannya 150 Berarti bahwa ada selisih ya sebesar 10 Lebih rendah dibandingkan rata-ratanya Nah selisih ini kita bisa sembuhkan dengan epsilon Dan nanti nilai epsilon ini kita sebut sebagai residual atau residu atau selisih Kemudian ketika misalnya pendapatannya naik Atau pada saat pendapatan 300 ribu rupiah Maka rata-ratanya kan kecil 240 Tetapi setelah kita mengambil konsumennya adalah konsumen 4 Di mana pengeluaran lah 250 Pengeluaran konsumen 4 ini di atas rata-rata Yaitu 260 ribu atas dari 240 Berarti ada selisih Penanggungi 20 Nah selisih ini kalau kita gambarkan dengan simbol epsilon Maka epsilon ini tersebut sebagai residual Berarti untuk setiap samping yang kita buat nanti kita akan mendapatkan nilai-nilai residual Nah apa itu yang sebut dengan residual kemudian Atau apa gambaran epsilon yang kita maksud pada silisi data ini Namanya adalah kita sebut dengan stokastik pada FRP Jadi berbicara tentang FRP yang kita bangun tadi Ada dua sekenarnya Ada yang namanya FRP deterministik Atau FRP yang non-stokastik Yaitu variable atau fungsi FRP Di mana tidak mengakomodikan nilai-nilai stokastik yang ada pada model Dan yang kedua adalah FRP yang stokastik Yaitu FRP yang mengakomodikan nilai residual tadi Serisi tadi Yang kita gambarkan dengan epsilon Nah jadi ketika kita menganalisis regresi Sebenarnya yang kita akan menggunakan adalah FRP yang stokastik Nah apa itu FRP yang stokastik? Sifat-sifatnya apa saja? Maka yang sepertinya adalah yang pertama Sifat dari kesalahan stokastik ini merupakan Atau nilai epsilon tadi Merupakan faktor kesalahan yang mewakili pengaruh variable-variable yang tidak masuk ke dalam model Barangkali model yang kita bangun ini Ada variable yang lain yang sebenarnya tidak mempengaruhi Konsumsi Tetapi kita tidak masukkan ke dalam model Misalnya selain pendapatan adalah sederah, jenis kelamin, suku, agama, budaya Dan bahkan variable hal yang lain Politik dan sebagainya Atau perkiraan di masa depan juga ini mempengaruhi titik konsumsi masyarakat Tetapi variable-variable ini tidak kita masukkan ke dalam model Yang dipajukan sebagai variable Masalah hanya tingkat pendapatan saja Nah kesalahan ini kita wakili dengan nilai epsilon-residual Yang kedua bahwa nilai kesalahan stokastik ini mencerminkan sifat acak yang melekat pada diri manusia Kadangkala kita memiliki sifat yang berubah-ubah Ini menjadi sifat yang alami Yang ada pada diri manusia Ini diwakili oleh sifat kesalahan stokastik Yang ketiga mencerminkan kesalahan pengukuran Kadangkala ketika kita mengukur variable Kita salah mengukur Menggunakan alat ukur tertentu Oleh karena itu nanti kesalahan-kesalahan ini Kita bisa atau bisa diwakili oleh kesalahan stokastik Atau kesalahan pada residual yang kita jendorkan Dan yang terakhirlah Residual atau epsilon tadi Atau kesalahan stokastik ini Merupakan penyedihaman variable lain Yang menjadi pengaruh kecil terhadap variable dependable Nah inilah sifat-sifat kesalahan stokastik Atau sifat-sifat kesalahan residual Yang kita gambarkan dalam epsilon Sudah lah setelah kita memahami konsep fungsi regresi populasi Maka pada praktiknya nanti kadangkala kita menggunakan data Data sampel dalam analisis kita Oleh karena itu kita akan meneruskan pembahasan kita Tentang fungsi regresi Sederhana dengan mengoparkan modul regresi Atau FRS Yaitu fungsi regresi sampel Nah bagaimana maksudnya FRS ini Tentu kita bangun dari data sampel Atau fungsi regresi sampel ini Dasar di pada data sampel Nah katakan misalnya data populasi Yaitu tingkat pengeluaran konsumen Pada berbagai level pendapatan Ini populasinya Kemudian kita mengambil sampel Katakan begitu dan menggunakan beberapa metode pengambilan sampel Yang sering kita pelajari di statistika Yang paling sederhana Yang terlalu simpel random sampling Ya kemudian kita bisa menggunakan beberapa metode yang lain Nah untuk mengambil sampel ini Maka katakan misalnya yang pertama Saya menggunakan sampel yang saya buatkan warna merah Dengan menggunakan metode simpel random sampling Yang dikatakan begitu Ketemulah untuk level pendapatan 150 Yang terdapat adalah responden 9 Untuk level 175 Yang ketemu adalah responden atau konsumen 3 Untuk level pendapatan 200 Yang dapat adalah responden atau konsumen pertama dan seterusnya Nah ini katakan adalah sampling pertama atau sampel pertama Tentu saya bisa mengambil sampel lain Katakan sampel kedua Ya seperti yang saya buatkan warna kuning ini Untuk level pendapatan 150 Ya saya dapatkan sampelnya adalah sampel responden atau konsumen 5 Untuk level pendapatan 175 Nah sampelnya adalah sampel konsumen 2 dan seterusnya Ya lalu saya bisa meneruskan juga untuk sampling ketiga Ya seperti yang saya buatkan warna biru ini Sampai tidak ada lagi kemungkinan untuk mengambil sampling Katakan begitu Nah jadi kita ketahui bahwa Ketika kita mengambil sampel terus-menerus Maka umumnya nilai dari rata-rata sampel yang kita dapatkan Rata-rata dari rata-rata sampel adalah Merupakan nilai rata-rata populasi Ini kita dapatkan teorinya pada Teori status pada matanggungan statistika Nah dari data yang kita gambarkan tadi Maka kita bisa kumpulkan nilai sampel-sampel kita Katakan sampel pertama Ini adalah sampel kedua Ketika misalnya level pendapatan yang 150 Maka konsumsi yang 125 Untuk sampel pertama, sampel kedua, sampel keempat Dari ketiga sampel ini kemudian kita bisa lukiskan dalam sebuah grafik Kurva ya, kurang lebih seperti ini Menunjukkan hubungan pendapatan dan tingkat konsumsi Jadi untuk sampel pertama tadi kurang lebih digambarkan oleh Garif atau garis warna merah ini Gimana garis warna merah ini menunjukkan nilai trend linear Dari data yang kita samplingkan tadi Datainlah yang dibulatkan ini Oke, kemudian untuk sampel kedua Yang warna kuning Ya, sekali lagi warna kuning ini adalah garis yang menunjukkan rata-rata dari sampling dari sampel kedua Kemudian sampel ketiga Dan sampai sampel kesekian ya Sampai tidak memungkinkan terulang lagi pengambilan sampelnya Nah, apa yang bisa kita lukiskan di sini belakang Data atau trend dari data sampel yang kita ambil Baik sampel satu, sampel dua, dan sampel tiga Termasuk juga untuk sampel-sampel yang lain Nilai trend datanya tidak jauh berbeda Atau mirip dengan nilai trend data populasi Atau GRP yang kita lukiskan sebelumnya Garis regresi sampel yang kita lukiskan ini Dari data sampel memiliki kemiripan dengan garis regresi for populasi Atau FRS yang kita lukiskan ini memiliki kemiripan dengan FRP yang kita gunakan atau kita lukiskan sebelumnya Nah, sehingga kita bisa katakan bahwa sebenarnya FRS ini adalah merupakan penduga atau estimasi dari Atau perkiraan dari FRP Nah, berbicara tentang FRS atau fungsi regresi sampelnya Kita bisa lukiskan dalam bentuk funksional seperti ini Yaitu Y hat I sama dengan B0 ditambah B1 XI Ya, dimana Y hat I ini menunjukkan nilai pendugaan Pendugaan dari nilai Y Nah, karena jelah merupakan pendugaan Maka Pendugaan dari YI Jadi, Y hat adalah pendugaan dari Y Oke, jadi kalau B0 dan B1 besar tadi adalah merupakan parameter Maka B0 dan B kecil ini kita sebut sebagai statistik Oleh karena itu, maka B0 kecil adalah merupakan penaksir dari parameter B0 besar atau B0 besar dan B1 kecil adalah merupakan penaksir dari B1 besar adalah parameter Ini parameternya dan inilah statistiknya Nah, oleh karena itu maka berbicara tentang FRS Seperti pada FRP sebelumnya Yaitu ada sifat-sifat kesalahan spesifikasi stokastik yang ada dalam fungsi regresi sampel Nah, seperti apa cara menggambarkannya? Nah, katakan misalnya kita mendapatkan FRP-nya seperti garis merah ini ya Jadi, garis merah inilah merupakan fungsi regresi populasi Di mana ini tentu sulit kita dapatkan Katakan kemudian kita bekerja menggunakan data sampel Maka kita memperoleh garis yang warna ungu Jadi, inilah FRS-nya Nah, kalau misalnya inilah FRS-nya Tentu nilai FRS ini ada nilai-nilai yang tidak sama persis dengan nilai FRP-nya Yaitu ditunjukkan oleh selisih nilai dari YI hat dengan YI-nya Jadi, kalau misalnya ini tadi adalah nilai YI-nya Nilai YI ini sesungguhnya merupakan selisih dengan nilai rata-rata Maka nilai yang kita duga itu adalah YI hat Tentu memiliki nilai selisih dengan nilai YI Selisih inilah kita sebut dengan nilai E Atau nilai residual untuk FRS-nya Di mana nilai residual ini nanti kita sebut dengan Kesalahan stokastik dari fungsi FRS Sama juga dengan garis atau yang pada titik ini Kalau misalnya inilah merupakan rata-rata populasinya Kemudian nilai sampel yang kita dapatkan adalah yang ini yang kita estimasi Padahal sebenarnya nilai dari data populasi nilai adalah sebesar Y YN Nah, selisih antara Y hat N dengan Y hat ini adalah Y ini merupakan residual juga Berarti bahwa untuk setiap titik-titik garis regresi sampel ini Tentu memiliki nilai-nilai residual selisih dengan nilai Y yang sesungguhnya Nah, ini disebut dengan kesalahan stokastik pada fungsi regresi sampel Lalu berbicara tentang spesifikasi stokastik pada FRS Maka kalau kita lukiskan FRS yang stokastik itu seperti apa adalah nilai FRS yang ada nilai residualnya Yaitu YI sama dengan B0 tambah B1XI tambah residual EI Jadi kalau misalnya B0 ditambah dengan B1XI inilah merupakan Y hat Atau Y yang kita prediksi Maka YI ini juga bisa kita tuliskan bahwa nilai YI sama dengan Y hat tambah residual Nah, di mana residual ini merupakan penaksil dari residual untuk parameternya Epsilon Berarti inilah merupakan statistik dan inilah merupakan parameter Residu ini menyatakan selisih antara nilai Y yang sebenarnya dengan nilai yang kita taksir dari regresi sampel Atau kita bisa lukiskan bahwa residual adalah selisih antara nilai Y yang sesungguhnya Seperti yang kita lukiskan di gambar sebelumnya dikurangi dengan Y hat Selisihnya inilah yang sebut dengan residual Atau kalau kita lukiskan kembali bahwa YI hat atau YI sama dengan kita peneruaskan Yaitu nilai YI hat tambah dengan residual Jadi seperti yang kita lukiskan tadi Kalau ini adalah merupakan YI hat Maka YI sama dengan YI hat tambah dengan residual Nah, sekarang kita akan bekerja untuk mengestimasi nilai parameter atau nilai B0 dan B1 Sebagai penduga dari parameternya B0 besar dan B1 besar Metode apa yang kita gunakan adalah metode Ordinary Relay Square Atau disingkat dengan metode OLS Nah, apa itu metode OLS? Nah, berbicara tentang metode OLS atau disebutkan Ordinary Relay Square Adalah sebuah metode yang kita gunakan untuk melakukan estimasi Di mana kita berharap bahwa nilai residual dari modelnya kita minimumkan Atau nilai dari deviasi antara YI dengan YI hat ini adalah seminimal mungkin Bahasa sederhana ialah meminimumkan nilai residual Nah, bagaimana cara penggunaannya Nah, nanti kita akan coba gambarkan Penggunaannya didasari pada beberapa asumsi-asumsi Di mana dalam penggunaan asumsi ini Adalah yang pertama harus kita pahami ya Yaitu bahwa residual modeling kita bangun haruslah terdistribusi normal Jadi, kalau tadi EI adalah pendugaan dari epsilon E Maka tentu haruslah antara EI dan epsilon E haruslah terdistribusi normal Apakah terdistribusi normal atau tidak Nanti kita uji pada uji normalitas Yang kedua, nilai rata-rata dari residual Ini haruslah sama dengan 0 Kemudian yang ketiga, tidak terdapat correlasi serial Atau disebut juga dengan autoporelasi Antara variable residual untuk setiap observasi Jadi, misalnya pada data tahap seris Kalau misalnya residual dari waktu ke waktu ini memiliki korelasi Disebut dengan autoporelasi Nah, ini yang akan kita uji nanti pada uji asumsi pasif juga Yang keempat, kita berharap bahwa Atau diasumsikan model metode EI Bahwa varian dari residual yang kita estimasi Haruslah konstan atau disebut dengan homoskedastisitas Nah, kalau dia tidak konstan berarti heteroskedastisitas Ini yang akan kita uji juga nanti pada uji asumsi pasif Dan yang kelima adalah bahwa variable bebasnya Tidak boleh saling berkorelasi dengan residual untuk setiap observasi Setelah kita memahami asumsi yang mendasari metode OLS Maka pertanyaannya adalah Bagaimana mekanisme untuk mendapatkan nilai B0 dan B1 Dengan menggunakan metode koordinir lay square ini Nah, ekonomenisme ini adalah seperti ini Kita awali dengan FRS yang kita bangun tadi Bahwa YI sama dengan B0 tambah B1 XI tambah EI Kalau misalnya B0 tambah B1 XI adalah ketakan YI hat Maka kita bisa tuliskan juga bahwa YI sama dengan YI hat tambah EI Berarti bahwa EI sama dengan YI dikurang dengan YI hat Atau Y yang sesungguhnya kurangi dengan resia Y yang kita prediksi YI hat itulah Y yang kita prediksi Nah, untuk mendapatkan nilai residual yang minimum Dengan metode OLS Caranya adalah Kita jumlahkan nilai residualnya Setelah kita jumlahkan Maka kita pangkatkan 2 Jadi nilai residual ini kita pangkatkan 2 Lalu kita jumlahkan Atau kita beri simbol dengan Sigma EI kuadrat Karena EI adalah Silisih antara YI dengan YI hat Maka nilai ini juga tentu sama dengan Jumlah YI kurang YI hat dikuadratkan Nah, inilah yang kita akan minimukan Dengan metode OLS ini Jadi, karena kita tahu Jadi bahwa YI hat adalah B0 tambah B1 XI Maka persamaan ini Kita bisa tuliskan juga Bahwa Sigma I kuadrat sama dengan Sigma YI kurang B0 Kurang B1 XI dikuadratkan Yaitu Dengan cara menggantikan nilai YI hat dengan nilai ini Nah, sekarang pekerjaan kita bahwa Bagaimana cara Menimumkan nilai residual Yang telah dikuadratkan ini Nah, untuk menimumkannya tentu Kita bisa memperhatikan bahwa Residual ini merupakan fungsi Dari B0 dan B1 Sehingga Untuk menimumkan nilai residual ini Kita bisa menggunakan Metode derivatif Derivatif terhadap B0 dan B1 Karena residual Merupakan fungsi dari B0 dan B1 Nah, mekanisme bagaimana? Yaitu kita gunakan Metode Turunan parsial Jadi, kalau kita Memunimumkan Sigma I kuadrat Atau Sigma A dari YI kurang B0 Kurang B1 XI dikuadratkan Maka, ini kita turunkan Terhadap pertama B0 Dan Kedua terhadap B1 Dimana masing-masing Turunannya terhadap B0 dan B1 Haruslah sama dengan 0 Jadi, kita awali dengan Turunan pertama terhadap B0 Nah, jadi Sigma EI kuadrat Kita turunkan terhadap B0 Dimana turunannya adalah Sama dengan 0 Kalau kita turunkan Berarti kita gunakan Kaedah derivatif parsial Nah, caranya adalah Bahwa Pertama, turunkan 2-nya berdepan Yaitu 2 Kalikan dengan Nilai U Jadi, bisa juga kita Misalkan ini adalah U Ya Kita misalkan ini adalah U Berarti, kalau kita turunkan Terhadap U Berarti 2U 2 kali U Baru kemudian turunkan U U-nya adalah Ini diturunkan terhadap U Berarti turunan dari Terhadap B0 adalah Min 1 Nilai 2 Min 1 Oke Jadi, haruslah sama dengan 0 Setelah itu Kita kalikan Min 1 dengan 2 Kita dapatkan Min 2 kali Sigma YI kurang dengan 0 Kurang B1 XI Yang haruslah sama dengan 0 Nah, kemudian kita kalikan Min 2 ini ke dalam Kita akan dapatkan Yaitu Min 2 kali Sigma YI adalah Min 2 Sigma YI Min 2 kali Min B0 adalah Positif 2 Sigma 0 Kemudian min 2 kali Min B1 XI adalah Positif Kali negatif Kali negatif Positif Positif 2 kali Sigma BI XI Min 2 kali Min 2 kali 0 Nah, kalau kita perhatikan yaitu kita bisa seranakan ini adalah kalikan dengan n kali b. Atau kita bisa tuliskan bahwa min 2 sigma yi sama dengan 2nb0 tambah 2b1 sigma xi sama dengan 0. Oke, untuk menyeranakan ini kita bisa membagi persamaan ini dengan bilangan 2 atau min 2. Sehingga kita bisa dapatkan min 2 sigma yi per min 2 adalah sigma yi. Kemudian 2nb0 dibagi dengan min 2. Min 2 adalah negatif nb0. Lalu positif 2b1 sigma xi bagi min 2 adalah positif negatif b1 sigma xi. Dan hasilnya sama dengan 0. Kurang lebih hasilnya seperti ini. Atau kalau kita pindah ruaskan ini semua sebelah kanan ya. Yaitu min nb0 pindah ruas, min b1 sigma x1 pindah ruas dapatlah persamaan. Nah, kemudian kalau misalnya persamaan ini kita bagi dengan n seluruhnya, sigma yi per n, nb0 per n, b1 sigma xi per n, maka kita dapatkan adalah ini. Kemudian kalau kita corek n dengan n tinggal b0. Sigma yi per n adalah rata-rata y atau disinggulkan dengan y bar. Dan sigma xi per n adalah rata-rata dari x atau disinggulkan dengan x bar. Sehingga kita bisa tuliskan persamaan ini menjadi y bar sama dengan, karena n per n kita corek tinggal b0 tambah dengan b1 x bar. Nah, kita bisa mencari nilai b0-nya dan mengendaruaskan nilai b1 ke sebelah kanan, eh kiri, atau bisa juga y bar yang ke sebelah kanan. Atau kita peroleh nilai b0 sama dengan y bar kurang b1 x bar. Nah, inilah formula yang kita akan menggunakan untuk menghitung nilai konstantal fungsi regresi sampel. Selanjutnya untuk mendapatkan nilai koefisien regresinya, kita bisa melakukan penurunan residual terhadap b1. Nah, caranya sama seperti yang tadi, kita lakukan penurunan parsial. Jadi, kalau misalnya kita turunkan sigma yi kuadratnya terhadap b1, caranya adalah kita misalkan tadi ini u dan seterusnya ya, kita akan dapatkan ini ya. Oke, jadi kenapa ini min x1? Karena kita turunkan terhadap b1. Nah, ini bukan b1. Jadi, b1 ini pangkatnya 1 turunkan menjadi min x i. Gimana dia? Oke, sekarang sigma x ini kalikan dengan min 2. Kita akan dapatkan yang ini ya, min 2 x i kali dengan sigma yi kurang b0 kurang b1 x i sama dengan 0 ya. Oke, nah kalau misalnya kita kalikan lagi ke dalam turunkan, nilai min 2 x i-nya ke dalam ini ya. Maka kita akan dapatkan nilai min 2 x sigma x i kali yi. Karena kita kalikan ke dalam. x i kali yi adalah x i, yi, kalikan dengan sigma-nya. Kemudian tambah dengan, karena ada negatif, negatif terjadi, positif 2 sigma b0 x i. Negatif kali negatif lagi adalah positif 2 sigma b i x i kuadrat. Atau sama dengan 0. Nah, kalau kita sederhana-kan kurang lebih seperti ini. Kemudian persamaan ini kita bagi lagi dengan min 2. Karena di sini ada min 2, ada 2, ada 2, kita bagi min 2. Maka kita akan dapatkan sigma yi x i, yi. Karena min 2 per min 2 adalah 1. 2 per min 2 adalah negatif. 1, 2 per min 2 adalah negatif. Min 1. Oke, setelah itu kemudian kita bisa pindah ruaskan nilai y i-nya atau nilai b0 x sigma x i-nya ke sebelah kanan dan min 1 sigma x i kuadrat ke sebelah kanan. Jadi, jadi positif. Karena nilai b0 tadi kita sudah dapatkan adalah sebesar rata-rata y atau x bar dikurang dengan b1 x i. Saya ulang, b0 adalah y bar dikurang dengan b1 x bar. Maka b0 ini bisa kita ganti menjadi yang ini. Jadi, y bar terlalu sigma yi per n, kemudian kurang dengan b1 sigma x i per n. Oke, setelah itu kita kalikan ke dalam kurung yang sigma x i-nya. Yaitu sigma x i kali sigma yi adalah sigma yi sigma x i. Kemudian ini kalikan lagi ke dalam sigma x i kali sigma x i tentu sigma x i kuadrat. Ya, setelah itu ditambah dengan b1 sigma x i kuadrat. Oke, kalau kita lihat penyelesaiannya kurang lebih seperti ini ya. Jadi, sigma x i kali sigma x i tadi adalah sigma x i dikuadratkan. Ini tentu berbeda dengan ini. Kalau ini x-nya dikuadratkan dulu baru di jumlahkan. Kalau ini x-nya jumlahkan dulu baru dikuadratkan. Ini berbeda dengan ini. Oke, setelah itu kita seranakan menjadi seperti ini. Yaitu pindah ruaskan yang ini ke sebelah kiri. Ya, kemudian bisa diganti posisikan ke depan yang ini ke sana. Sebenarnya dapat lagi. Oke, apa yang bisa kita dapatkan di sini bahwa karena di sini ada b1, di sini ada b1 bisa kita keluarkan. Jadi, kalau misalnya ini kita kalikan ke dalam kurung sama seperti di atasnya. Setelah itu baru kemudian ini kita kali silangkan ke bawah untuk mendapatkan nilai b1. Kali silangkan ke bawah dapatlah b1 menjadi sigma x i y. kurangkan dengan sigma x i sekali sigma y i yang ini ya. Per n, bagi dengan sigma x i kuadrat yang ini. Kali kurangkan dengan sigma x i kuadrat dan per n. Jadi, inilah formula koefisien regresi untuk regresi linia sederhana yang kita turunkan menggunakan metode ordinary y-square. Rumus koefisien yang kita dapatkan ini tadi, kita juga bisa sederhanakan karena kadang-kadang kita juga sulit untuk menghafal formula ini ya. Oleh karena itu, kita bisa sederhanakan menjadi seperti ini. Misalkan kita lakukan penyesalan bahwa kalau inilah x besar, y besar, maka kita gunakan sumber lain, x kecil. x kecil adalah selisih antara x i besar dengan rata-ratanya. Dan y kecil adalah y besar kurang dengan rata-ratanya. Oleh karena itu, maka kita bisa jabarkan formula ini atau kita sederhanakan formula ini dengan begini. Kalau kita misalkan bahwa x i kecil adalah x i kurang x bar dan y i kecil adalah y i besar kurang y bar, maka tentu jumlah perkalian x i kecil, y kecil adalah kurang lebih seperti ini. Jadi, x i kecil adalah x i kurang x bar, y i kecil adalah y i kurang y bar. Jadi, kalau kita kalikan kedua fungsi ini, kita akan dapatkan bahwa bahwa y i kali x i adalah x i, y i, kemudian y i kali min x bar adalah x i, yang ini ya, x i kali y i x bar, kemudian ini kali dan ini, y i kecil adalah y i, dan min x bar dengan min y i bar adalah positif, x bar y i bar. Oke, kalau kita jabarkan lagi, maka kita dapatkan ini ya, yaitu karena ada yang sama ya, yaitu nilai-nilai-nilai, kita bisa sederhanakan seperti itu. Oleh karena itu, maka kalau kita memperhatikan persamaan ini, yaitu y bar-nya adalah merupakan jumlah y i per n, dan x bar-nya adalah jumlah y x i per n, maka kita bisa turunkan formula ini seperti itu. Jadi, y bar-nya kita jabarkan menjadi sigma y i per n, berarti sigma x i kali sigma y i per n. Ini juga kita jabarkan menjadi ini ya, lalu kemudian kita tambahkan dengan, nah, ini jumlah dari, ini kan konstanta sebelumnya ya, jadi kalau inilah konstanta, maka jumlah dari konstanta kan n kali konstanta itu. Sehingga ini ada tahap kalikan dengan x bar, x bar-nya adalah kalau kita jabarkan sigma x bar, eh, sigma x i per n, dan nyebarlah sigma y i per n. Nah, karena di sini ada n, dan di sini ada n, kita bisa coret n dengan n, kita dapatkan terlalu ini. Oke, ini kita coret, tadi dia coret 1 hingga per n-nya ini ya, jadi ini kalikan ini, ya per n, ini lagi. Nah, kalau kita perhatikan, ini sama kan dengan ini, ya, ini sama, ini negatif, ini positif. Nah, oleh karena itu bisa hasilnya adalah nol. Oleh karena itu bisa kita coret, kita dapatkan selisih tinggal ini ya, tinggal ini. Jadi, sigma x i y i kurangkan sigma x i, kali sigma y i per n. Nah, kalau kita perhatikan sepintas, bahwa nilai ini tentu sama dengan nilai yang pendulang ini. Ya, sama dengan nilai yang di atas ini. Berarti bahwa, kita bisa mengganti nilai ini yang di atas ini, dengan nilai sigma x i kecil, sigma y i kecil. Lalu, yang kedua, yang ke bawah ini ya, dengan cara menggantikannya, nah, kita kembali ke sini. Bahwa x i kecil tadi kita misalkan, adalah x i kurang x bar. Jadi, kalau kita kwadratkan x i kecilnya, maka ini kita kwadratkan. Nah, kalau kita jabarkan ini menjadi ini ya, kita kwadratkan x i kurang x bar adalah x i kuadrat kurang 2 x i x bar tambah x bar di kwadratkan. Seperti penjabaran kwadrat biasa. Kemudian, kalau kita sederhanakan lagi, kurang lebih seperti ini. Nah, itu bahwa x i kuadrat, kita kalikan sigma ke dalam, sigma kali x i kuadrat adalah sigma x i kuadrat. Sigma kali ini adalah 2 sigma x i x bar. Dan dikalikan lagi sigma ke dalam adalah x bar x bar. X bar kwadrat adalah x bar kali x bar. Nah, ini karena ini konstanta, maka jumlah dari konstanta adalah n kali konstanta itu sendiri. Atau kita bisa sederhanakan kurang lebih seperti ini. Oke, jadi kita ganti x bar-nya dengan sigma x i per n. Ya, kemudian kita ganti sigma-nya dengan ini. Nah, x bar ini apa? Sama, yaitu sigma x i per n. Kalau saya ganti ini dengan sigma x i per n, berarti sama seperti yang tadi ya. Ini sigma x i per n, Nah, ini adalah sigma x i per n. Nah, disini ada n dengan n. Saya coret. Tinggal sigma x i kali sigma x i per n. Oke. Sigma x i kali sigma x i per n. Lalu ini adalah min 2 sigma x i kali sigma x i per n. Nah, kalau kita perhatikan sigma x i, sigma x i per n kan sama dengan ini. Tapi, koefisien yang beri daya koefisien di sini 1, koefisien di sini adalah min 2. Kalau yang min 2 ini positif 1, berarti kita bisa coret. Tinggal min 1. Ya, atau kita bisa coba seperti ini. Nah, hilang min 2-nya, kalian menghilangkan. Ini 1 positif, ini min 2. Ya, min 2 dengan positif 1 tinggal negatif 1. Oke, nah. Nah, kalau kita seranakan lagi, ini adalah merupakan sigma x i dikuadratkan. Ya. Anilah. Ini ya. Jadi, ini kita bisa kalikan menjadi sigma x i dikuadratkan. Nah, kalau kita perhatikan ini, tentu sama dengan ini. Oke, sama. Kalau karena itu, maka rumus B1 ini juga, atau koefisien regresisi di sana ini, kita bisa tuliskan menjadi seperti. Jadi, untuk rumusnya yang kita turunkan dari dan menggunakan metode LSI-nya adalah B0 sama dengan Y bar kurang B1 X bar. Dan B1-nya pakai rumus ini atau pakai rumus ini. Kalau pakai rumus ini, terutamanya adalah bahwa X kecil adalah X i besar kurang X bar, dan Y kecil adalah Y bar i kurang B bar. Setelah kita memahami bagaimana cara penurunan rumus nilai B1 dan B0 dengan menggunakan metode OLS, maka B1 dan B0 ini adalah kita sebut sebagai penaksir atau penduga. Penduga dari parameter. Jadi, B0 kecil penduga dari B0 besar. Statistik B0 adalah penduga dari parameter B0. Statistik B1 penduga dari parameter B1 kurang lebih begitu. Nah, apa saja sifat-sifat dari penaksir yang kita dapatkan dalam metode OLS ini? Sifat-sifatnya kita rangkum dalam suatu istilah adalah BLUE, yaitu Base Linear Ambient Estimator. Jadi, kita mendapatkan nilai B0, B1 dalam metode OLS, berharap punya sifat BLUE, Base Linear Ambient Estimator. Apa maksudnya ini? Yang pertama bahwa penaksir yang kita dapatkan adalah merupakan fungsi linear dari variable dependent. Jadi, bukan fungsi non-linear, tapi adalah fungsi linear. Yang kedua, penaksir parameternya tidak bias. Arti dari tidak bias ini bahwa parameter yang kita dapatkan atau yang kita estimasi, berarti statistik ya, atau penduganya haruslah sama dengan parameternya. Jadi, nilai BI kecilnya yang kita estimasi tadi, berharap bahwa nilainya sama dengan nilai parameternya. Inilah statistik, inilah parameternya. Apabila ini sama, maka ini yang disebut sebagai penduga yang tidak bias, atau penaksir yang tidak bias. Dan yang ketiga, penaksir dari parameter ini memiliki varian yang minimum. Apabila ini sama, maka tentu nilai variannya sangat kecil, atau nilai standar deviasinya, seperti yang kita pelajari pada statistika deskripti. Nah, ini lalu berapa sifat-sifat dari penaksir yang kita dapatkan menggunakan metode ordinary less than. Untuk material ini, dengan menurunkan fungsi atau nilai-nilai B1 dan B0, dan menggunakan metode RL, saya pikir kita bisa cukupkan sampai di sini. Untuk material selanjutnya, kita teruskan di sini. Semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton!